Bukan hape flagship, tapi punya 4 kamera yang semuanya 50MP. Desain premium, performa ga kaleng-kaleng, dan harganya pun di kisaran hape mid-range. Kira-kira menarik apa teknik-kainan 30 Premiere 5G ini? Yuk kita bahas, bakal seru banget! Oke, jadi langsung aja impresi gue tentang hape ini. Wah, cukup nyentrik ya. Terutama gradasi warna tostanya. Dan buat yang gak tau, unit gue ini adalah edisi special collab sama brand fashion mewah asal Spanyol. Yang namanya, bukan loewe, bukan loe, apalagi dipisah jadi loewe. Yang bener, gueve. Buat desainnya sih premium banget ya. Materialnya vegan leather gitu. Desainnya bukan selera gue sih, terlalu nyentrik. Tapi buat fashionista, gue rasa termasuk keren. Dan dia ada 2 model lagi ya, yang bukan collab tuh. Nanti kita bahas di belakang. Untuk feelnya, enak sih, keset gitu. Dengan bagian kanan sebelah sini yang bermaterial metal kali ya. Kurang yakin sih. Tapi yang jelas buat framenya dari aluminium. Untuk kamera modul, cukup gede di sebelah kiri sini. Dengan gerigi-gerigi di sekeliling lingkarannya. Yang bikin lebih keliatan mewah lagi. Terus yang paling unik di sini adalah tompel merah di kiri yang mirip jerawat ya. Tapi ternyata dia itu lampu indikator. Yang bakal nyala pas recording video, charging, dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian depan yang punya layar flat 6,77 inch. Dengan bezel termasuk tipis sih. Di sebelah kanan hape ini ada power button. Di kiri volume. Di atas ada tulisan Dolby Atmos. Lubang speaker, mic, dan air blaster. Terakhir, di bawah ada lubang speaker lagi. Port type C, mic, dan dual SIM slot card yang habisah tambah memori. Feel genggamnya cukup oke sih. Punya tebal 7,9 mili. Dengan berat 210 gram. Ya, tipikal hape boksing gitu. Dan uniknya, dia ada lengkungan dikit di backnya ya. Ingetin gue sama Xiaomi 13 Ultra. Buat spesifikasi, kita mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,77 inch LTPO AMOLED. Yang refresh ratenya bisa dynamic dari 10 ke 120. Tingkat kecerahan 1400 nits yang dilindungi sama Gorilla Glass 5. Buat AOD-nya sendiri, dia bisa always ya. Jadi bukan AOD-N. Always on display nanggung. Yang biasanya cuma bertahan 5-10 detik aja. Gak tuh. Terus kita ke chipset, pake Dimensity 8200 Ultimate. Yang dapet skor AnTuTu di 900 ribuan. Sekarang ini dia Geekbase dan 3D Max-nya. Buat test gaming-nya, sabar ya. Buat OS, pake HiOS 14 berbasis Android 14. Yang mirip juga dengan OS 1 Group dia, misalnya XOS di Infinix. Gue udah sempet bahas di beberapa video ini ya. Cus sisihkan. Lanjut kita ke baterai 5000 mAh yang super 70W Ultra Charge. Yang diklaim Tecno ke 100% dalam 45 menit. Cuman sayangnya belum support wireless charging. Dan gue gak ketemu sih fitur bypass charging-nya disini. Gimana deh kamera? Wah, speknya sih cukup mengerikan. Punya 1 kamera selfie dan 3 kamera belakang yang semuanya 50MP. Ada lensa utama yang kalau gue cek di GSM Arenda, pake sensor Sony IMX890. Periscope dengan 3x optical zoom, ultrawide ber-autofocus, dan selfie-nya juga sama. Ber-autofocus, terus dia punya fitur eye-tracking juga. Mantep. Gak sampe situ, hape ini juga ketambahan chip khusus buat pemrosesan gambar dari Sony. Yang namanya ribet banget. Kalian liat sendiri aja disini. Terakhir buat spek lainnya, hape ini udah hape 5G, dual stereo speaker, IP54, NFC, dan lain sebagainya. Nah, haptic feedback-nya ya standar aja sih. Dengan dual stereo speaker yang menurut gue... Oke, ini gak kalah seru. Apakah hape ini bisa dibuat gameng berat? Jadi langsung aja kita tes Genshin Impact yang performance mode-nya udah gue nyalain ya. Terus settingan kayak biasa highest 60fps. Dengan hasil yang baik sih. Dapet fps rata-rata di 51,3. Untuk suhunya pun bisa dibilang masih panas yang wajar ya, di 42,6. Selama main 20 menit dan baterai berkurang 11%. Dan kalau kita bandingin sesama hape berchipset Dimensity 8200 Ultimate di Infinix GT20 Pro, dapet fps yang lebih baik di 53,5. Tapi suhunya lebih tinggi di 47,3. Jadi jelas ya, dengan hasil ini gue lebih prefer sih ke Tecmo ini. Walaupun fps-nya lebih rendah dikit, tapi punya suhu yang lebih terjaga. Tampaknya cooling system di hape ini gak main-main deh. Kayak yang gue cek di websitenya sampe 10 layer gaming grade cooling. Salah satu keuntungan adanya autofocus di lensa ultrawide yang ngehasilin foto makro kayak gini. Yang hasilnya tajam juga loh. Dan buat yang kepo apakah bisa pindah lensa saat recording, jawabannya bisa. Tapi pastiin stabilisasinya dimatiin ya. Karena kalau aktif, walaupun pencet 0,6 kali gak bakal pindah tuh. Saat gue matiin gini bisa dilihat, sekarang bisa langsung pindah ke ultrawide. Terus satu yang ngeganggu gue, saat selfie walaupun stabilisasinya udah diaktifin, sayangnya masih bergejola. Semoga banget hal ini bisa diberesin, jadi saat nge-vlog pas jalan lebih mulus. Cuma untuk kamera belakang kayak wide dan ultrawide cukup baik kok stabilisasinya. Eh lucu juga ada efek bling-bling gini. Oke guys, sekarang kita lagi mau ke Marina Baraj. Tapi kalau secara kualitas gambar udah bagus sih hasilnya. Tajam dan warnanya pas gak terlalu menor dan gak pucet juga. Dynamic range pun oke. Ini untuk resolusi 4K di lensa ultrawide. Buat portretnya dia punya 4 vokal length ya, ada 70, 50, 35, dan 23. Hasilnya pun cakep-cakep, walaupun secara warna, saturasinya lebih tinggi dan cenderung lebih warm juga. Buat hasil selfie-nya pun gue juga suka sih, apalagi dia ber-auto-fokus dan bisa tracking muka plus mata. Biar gambarnya lebih tajam dan gak ngeblur. Selain bisa auto-fokus di ultrawide sama selfie-nya, secara resolusi cukup tinggi ya. Bisa shoot sampai 4K 60fps di semua lensa. Cuman ya emang sayangnya untuk yang 60 itu stabilisasinya gak jalan ya. Cuma kalau gak dibawa gerak, hasilnya bisa bagus sih kayak gini. Apalagi kalau gue lambatin makin lebih sinemati. Foto pake telephoto 3x-nya pun juga bagus ya. Bisa ngehasilin gambar yang bening, mau pemandangan ataupun cross-up. Kalau ngomongin zoom, hape ini bisa mentok sampai 60 kali ya buat foto. Sedangkan videonya itu dia bisa mentok sampai 15 kali. Kemayang buat hape yang punya telephoto. Dan sekarang kita lagi sepedaan. Ini adalah hasil dari selfie-nya guys. Gimana jitter-nya aman gak? Buat kualitas, walaupun ada berasa noise, tapi overall masih aman buat gue. Jitter pun cukup minim. Kalau buat kamera belakang terutama wide-nya tetap jernih ya, walaupun gelap gini. Cuma saat pindah ke ultrawat, cukup berasa penurunan kualitas gambarnya. Jadi lebih soft dan redup juga. Dan ini buat kondisi super low light. Yang harus gue mention lagi kalau jitter-nya itu hampir gak berasa. Terus kalau kalian perhatiin di preview-nya hape ini, terus ngelok muka kita dan sekitar ya, biar tetap fokus. Terakhir kalau kita pakai mode night-nya, bener-bener bikin gambar jadi terang banget. Emang jadi lebih jelas sih, tapi feel malamnya gak berasa. Bagusan mana? Ya balik lagi ke selera masing-masing. Betul ya guys, kalau kalian suka tes kameranya dicampur sama vlog tipis-tipis gini, boleh kasih tau gue dengan like video ini ya. Terimikici. Jadi Tekno Cayman 30 Premier ini ada 3 model ya. 2 model standar yaitu lava black dan alp snowy silver. Khusus yang silver, dia punya back dengan tekstur kayak gelombang. Beda dengan warna hitam yang lebih ke tekstur leather gitu. Terus 1 model lagi edisi spesial yang temen-temen lihat dari tadi. Dan karena hape ini gue boleh minjem dan adanya batangan aja, buat yang kepo sama unboxing-nya bisa cus lihat video YouTube yang lainnya. Overall isinya standar aja. Ada hape-nya, kertas-kertas terlupakan, screen cleaner kit, screen protector, case warna abu-abu, charger 70 watt, kabel chargeran type A ke type C, dan gak ketinggalan sim ejector. Oh iya, buat varian cuma ada 1, 12 plus 512, harga 6,6 jutaan, yang gue konversi langsung dari harga di Filipina sana. Terus apakah hape ini bakal keluar di Indonesia? Jujur gelap banget sih, gue gak ada info. Gue sendiri sih berharap bakal nongol ya, supaya persaingan hape di harga 6 jutaan bakal makin tame. Karena hape ini punya keunikannya sendiri. Setuju gak? Atau kalian ngerasa mending Tekno Indonesia simpen peluru aja buat hape lain? Coba kasih tau pendapatnya di komen ya. Eh sama satu lagi. Kira-kira penantang berat hape ini siapa? Samsung A55, Vivo V30, atau siapa?